Hai iya bagaimana ternyata orang mengesah kata yang mau hajar dua enggak lah ya Selamat datang di rumah kita kata yang mau hajar gua sudah berifikasi klarifikasi Bagaimana klarifikasinya supaya sama-sama enak karena saya eh saya tidak minum aku jadi saya pribadi kan kau bilang kau mau hajar saya jadi saya datang nih saya pengen lihat kok hajar saya mau gimana karena saya tidak akan balas saya juga tidak akan beruntung kita laki-laki kan kalau kita dicara kan saya sudah bilang dari awal Farad itu nggak mungkin bila mau hajar duruan orang saya kenal baik ini orang yang sedia kecil ya kan sudah puluhan tahun puluhan tahun nggak mungkin pertama bila mau hajar orang enggak ada apa-apa ini percayalah ya Pak Yaudet Pak Jawa saya mau jadi sampai datang di di buku kami ini pakai ini pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Dini kan Agus dan bagi kita Mas Dini orang baik personal saya dengan Mas Dini ini enggak ada masalah hanya dari awal memang niatnya untuk apa pediasi ya ya mungkin karena banyak Mas Dini ke Korea tiba-tiba saya dapat informasi dari saya wartawan katanya mengutar saya tai gitu kan jadi saya berpikir kalau saya juga mau tai gitu kan lu ke orang pinter ya masa begituan lu bisa makan maksudnya gimana? ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan lu ke orang pinter nah jadi saya berpikir begitu aja baru kedua ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain ya tapi saya punya banyak konotasi konotasi saya pertama tai itu bisa kalau dalam bahasa korea artinya kering hebat tai dalam bahasa bugis artinya tidak kita jangan kita jangan tafsirkan dalam spesifik kita kita tafsirkan secara umum begini bos tai itu dalam pengertian umum itu jelek bahasa Indonesia ya begini nggak usah kita bahas etimologi kalau di KBBI tai itu juga tidak ada jadi masalahnya begini saya kan saya tulis komentar disitu artinya saya tidak setuju itu poin saya saya tidak setuju pertama kamu bawa-bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus dimana membuat saya seolah-olah berpinak di salah satu kubu oke saya tidak berpinak di kubu A dan di kubu B tujuan saya cuma membantu memediasikan kamu kan tau kan saya ada telepon kan saya bilang saya mau mediasikan tidak ada kamera kamu bilang mau datang mau ke kamera saya bilang nggak usah nanti kameranya pakai kamera saya kalau perlu setelah nanti sudah ada kesepakatan silahkan diambil videonya saya tidak akan upload silahkan untuk kepentingan masing-masing supaya tersedia ya saya baik oke terus ngomong disitu seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan boleh dong saya tidak kesepakatan nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya saya orang Makassar kamu bilang mau hajar saya saya hasil nikmat Bapak sudah tahu kan kalau orang Makassar dihilang mau hajar pasti biasa perlu karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur-leluhur kami jadi saya mainnya adat sudah ya saya juga saya juga orang bukis karena kita merasa dibilang baik juga kita juga ada emosi makanya saya datang ke sini kalau kau merasa tersinggung saya siapkan diriku kau hajar bukan ini misalnya bukan kau ya makanya saya juga tadi kan sama wartawan katanya Maksud ini mau hajar berantem nama siapa ya ada kan saya kirim tadi berita itu kan sudah saya kelarifikasi makanya saya bingung kamu nih dia orang pintar kan masa orang pintar tidak ngecek masa orang pintar tidak cross-check masa orang pintar orang pintar tapi tidak ada satu-satupun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Deni semua ngecek saya tiba-tiba itu lu tahu nggak kenapa lu ngecek dia nggak maksudnya lu tahu nggak kenapa lu ngecek itu pertanyaannya ya saya merasa saya nggak dgecek orang hanya buzzer-buzzer kamu merasa nggak merasa sekarang-sekarang gini kamu kan bilang kamu dihujat ya kan kamu dihujat walaupun kamu tidak merasa tapi kamu mengakui itu ada kan artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat dan saya tidak ikut campur masalah itu masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya kamu datang ikut campur di dalam saya pun tidak ganggu ranakmu betul? saya hati kan? sebenarnya nggak ikut campur kita membela tanah dulu membela atau tidak itu ikut campur namanya kalau dalam bahasa Indonesia ya betul sekarang dia dikroyok orang tenang dulu saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ enggak kan? enggak ada saya ada intervensi enggak kan? hanya pada saat kita janjian mediasi ternyata klien saya juga itu si Ichan itu iya terus kedua Novi juga nama situ mas dia ini kayak ngertian aku prank kita orang udah paham tahu nggak kenapa cancel? kalau ya karena ada mas Farhat mau coba masuk lagi ke dalam mau ikutan segala macam ya kan saya udah jangan bawa mas saya nggak ikut ya iya sudah terlambat bahwa saya ini yang ngatur biar bagaimana saya kan juga ada tanggung jawab intinya beginilah masalah Novi yang bagus kamu selesaikan kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu ngapain gua pergi tuntut orang orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan cari perdamaian bukan pergi tuntut kalau persoalannya gini mas bukannya kita gitu kan memang di tiket baik mobil itu nggak ada kejualan terserah itu tiket baik atau tidak pertama tiket baik harus datang dari diri kita sendiri kalau saya sih welcome aja terserah ketika mas Nini bilang mediasi saya mau mediasi betul tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana mas Farhat mau selesai kan iya sekarang juga salahnya dimana kan kita kan kecuali saya udah diri kiasa sama Agus sekarang kita mau Agus ke Singapore ke Malaysia walaupun dante itu disana teman-teman sudah minyak bahan nggak ada masalah iya cuma kan ini kan jadi panjang jadi segala macam iya kan dan gini bos ini cuma ada kesan pahan sedikit karena sama-sama darah bekasar sama-sama panas tapi tujuannya semua saya tidak panas-panas sama pak ingat saya kalau panas saya datang disini kalau panas saya datang disini mau pukul orang iya saya datang disini mau dipukul kalau nggak sapa juga mau pukul kawini jangan diulang-ulang sudah ya bagaimana kita kemudian ya kawini sudah menggosi benar sampai mau pukul teman-teman jadi saya mau luruskan jadi mau dihajar atau tidak saya parah kalau saya itu punya LK saya namanya hajar mobil saya juga hajar hajar itu hukum jamin rakyat jadi kalau kita bilang hajar pka pukul 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 itu artinya pembela kaum lemah saya nggak kepikiran mengukul orang yang banyak buka itu nggak tentu kalau begitu saya pulang jangan dulu jangan dulu jangan 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 bos begini saya datang mau dihajar jadi kalau tidak jadi dihajar saya kan jangan orang pengecara kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia saya tidak akan kuntut saya mungkin jangan masuk ini saksi kamera saya tidak tuntut kau udah nggak bisa juga mungkin itu kan kalau begitu saya pulangnya saya ijin mohon maaf saya ganggu malam masa kematangannya Pak Deni saya perhari ini sesudahnya masa oke oke ya karena kasih datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak ternyata enggak kan Tidak ada yang salah tanya itu baik itu apa tersetak importasi bagaimana orang yang dari-dari masyarakat itu maksudnya artinya saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan Oh gitu ya susah kalau nggak kalau nggak memberi pengertian begitu berarti kan tidak ada solusi dong bahwa artinya kalau kalau saya tuntut Mas mengatakan saya kata-kata enggak masalah enggak saya dari kemarin ada masalah Oh kamu ngatakan saya ada tutup kamu enggak ada kek saya bisa ngatain apa kamu ngatain saya di ini dikait gitu segala macam ada sudah kalimat itu saya balikan gitu kan kalau namanya tapi saya geram demi sumber sumberlunya itu kan bahasa hukum semuanya biar gue nggak bisa pasalin lu ah kau ini iya sudah begini aja ya Mas Farad ya saya anggap ini selesai ya oke saya tidakkan pertanjang pegang kata-kata saya Oke terima kasih tetapi saya tadi betul-betul tidak ada rasa emosional tidak apa-apa ya emosional karena saya pikir karena ini rumah saya memuliakan setiap orang datang di rumah kita terima kasih jadi saya enggak ada kalau kalimat memang hajar pukul itu memang sekalifikasi dan memang hajar-hajar tuh hukum jamin rakyat udah itu aja terus yang berikutnya jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya bertiap pada salah satu ya karena Mas yang itu yang saya hanya membantu mediasi udah itu aja tapi sekarang masih membantu mediasi sekarang saya enggak tahu saya cuma mau selesaikan masalah saya ini aja oke ya ya Mas Farad terima kasih banyak Bapak Faiz terima kasih terima kasih ya terima kasih ya nah benih enak ya jangan lagi buku nama saya mau hajar-hajar saya ya iya soalnya saya pikir gini loh siapa yang berani sama Dini semua banyak yang berani termasuk lu kan jadi hari ini gua klarifikasi sama lu gua datang langsung gua fair ke orangnya gua bukan orang suka main kekerasan dulu tapi kalau gua ditantang sirina Paceh sama-sama gitu ya terima kasih banyak pocah ya kok bisa dipunamkan kalau mau nih kalau iya biasa dipunamkan sama-sama di situ sama-sama jadi dihajar datang disini katanya mau dihajar jadi setelah tadi udah ngobrol yang membuktikan itu dan itu kan tidak tidak perlu dilakukan kata Pak Farhad dan Papa saya ngomong saya lakukan saya ikut cabur tanya aja mau yang pihak bersangkutan saya cuman itu aja datang saya tidak apa udah cukup yang penting saya pegang ngomongan saya eh kata-kata saya sih itu aja sih terima kasih banyak-banyak